Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Inilah 5 obat herbal yang ampuh menurunkan gula darah. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like, and share. Pengidap penyakit gula darah semakin banyak setiap tahunnya. Penyebab dari penyakit gula darah ini adalah karena terlalu banyak konsumsi karbohidrat yang utamanya berasal dari beras atau nasi. Tentu saja karena nasi ini merupakan makanan pokok orang Indonesia, maka tak belak jika nasi adalah penyumbang terbesar karbohidrat yang mengandung gula alami bahkan cukup tinggi. Memang sebaiknya asupan karbohidrat dikurangi agar bisa memperkecil resiko terkena diabetes atau penyakit gula ini. Meskipun begitu, tak jarang banyak yang sudah terlanjur mengidap penyakit gula ini. Sebenarnya tidak usah terlalu khawatir, asalkan segera mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, melakukan diet sehat, dan mengendalikan konsumsi gula. Hanya saja, ada baiknya jika Anda mengkonsumsi obat herbal gula darah yang dapat ditemukan dalam tanaman-tanaman di sekitar kita yang memang minim efek samping. Lantas, tanaman-tanaman apa saja ya yang bisa dijadikan sebagai obat herbal untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh? Berikut adalah 5 obat herbal yang ampuh menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Yang pertama adalah pare. Sifat dari buah pare adalah dingin, karantin, dan polipeptid P yang berguna dalam memperbaiki dan merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin yang mengendalikan darah. Oleh karena itu, pare sangat cocok digunakan sebagai obat gula darah. Cara mengkonsumsi obat gula darah dari pare ini adalah dengan merebusnya hingga matang dan dimakan sebagai lalapan, atau bisa juga dijadikan sebagai jus dengan dikombinasikan dengan buah lain agar rasanya tidak terlalu pahit. Yang kedua adalah buah mahkota dewa. Efek mahkota dewa memang sudah terkenal dalam pengobatan berbagai penyakit, salah satunya adalah gula darah. Cara penggunaannya bisa dengan diiris kasar 5-7 buah mahkota dewa, lalu dicuci bersih. Selanjutnya, buah direbus di air mendidih dalam 200 cc atau 200 mili air selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai air berubah warna. Lalu saring dan diminum ketika hangat. Tidak perlu menggunakan campuran apapun, karena rasanya sudah enak. Yang ketiga adalah lidah buaya. Lidah buaya ternyata tidak hanya baik untuk pertumbuhan rambut, tapi juga berguna dalam pengobatan penyakit gula darah. Efek lidah buaya ini adalah anti radang dan pencahar. Untuk membuat obat gula darah dari lidah buaya, diputuhkan 1 lembar lidah buaya yang dicuci bersih. Kemudian, dibuang durinya, lalu dipotong-potong dan direbus dengan 3 gelas air sampai hanya menisahkan sekitar 1,5 gelas saja. Air rebusan ini bisa diminum 3-1 gelas setiap harinya sehabis makan. Yang keempat adalah teh hijau. Senyawa kimia dalam teh hijau, yakni polifenol, mampu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin yang sangat baik sebagai obat gula darah. Teh hijau bisa diminum rutin setiap pagi atau sore hari. Selain itu, teh hijau juga mudah didapatkan atau dibeli di supermarket. Yang kelima adalah jahe. Termasuk jenis rempah-rempah yang sangat populer, jahe memang ampuh menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tidak hanya penyakit batuk atau flu saja. Ternyata, rempah yang satu ini juga ampuh menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jahe mampu mengurangi kadar gula darah puasa dan kadar HbA1c pada sekitar 88 penderita diabetes yang dicatat secara rutin mengkonsumsi 3 gram jahe setiap harinya selama 8 minggu penuh. Itulah tadi ulasan tentang 5 obat herbal yang ampuh menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Jika Anda mengalami masalah dengan gula darah tinggi, Anda bisa mencoba untuk mengkonsumsi obat-obat herbal di atas untuk mengatasinya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk cegah gula darah tinggi dengan pola hidup sehat. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!